Intro Memang karena temanya perempuan, terus kita juga sambil diskusi juga sama teman-teman Apa ya kira-kira yang bagus, wah ini kayaknya diva-diva Indonesia cocok nih gitu Untuk mengenang kembali, soalnya kan perjuangan perempuan itu kan gak cuma dalam bidang pekerjaan Misalnya ini juga perjuangan karena mereka menyeworkan hati mereka Mereka juga membuat nama Indonesia terkenal juga di mata dunia Jadi kita mau mengingatkan kembali bahwa ada diva-diva dari berbagai genre yang sudah menyeworkan Indonesia di mata dunia Oke, Kamila terbentuk dari tahun lalu Saya dan Ana di kakak dan saya dan Mia adalah teman yang sudah cukup lama untuk mengenal satu sama lain sih Jadi kita waktu itu terbentuk bertiga, kita mengusung konsep vokal dan violin Jadi karena tiga-tiganya belum main viola dan tiga-tiganya juga nyanyi Kalau saya sih tadinya karena kerja terus abis itu karena mereka berdua punya project ini Akhirnya kakak saya ngajak saya bareng sih Yaudah bareng aja deh gabung dan mungkin lebih enak juga chemistry yang kalau kakak adek kan Kita udah sering lah udah tahu satu sama lain seperti apa Jadi mungkin lebih gampang untuk work together gitu Siap goyang ya semuanya Dari saya makna hari Kartini itu makna dimana perempuan punya suara Meskipun mungkin masih waktu itu masih belum tapi ya ini pionirnya lah Pelan-pelan wanita mempunyai suara gitu Jadi makanya kita bisa disini sekarang kita bisa nyanyi, kita bisa kerja, kita bisa jadi dokter apa segala macam Dan perempuan itu salah satunya karena dipionirkan oleh Kartini Kalau dari saya mungkin memang Kartini itu membuat kita sadar untuk bebas berkarya ya Maksudnya sebenarnya kan tokoh Kartini juga menjadi besar karena dia kan menuliskan di surat-surat gitu Terus akhirnya ada buku habis gelap, termisah terang Jadi akhirnya ada point of view dari perempuan gitu untuk dunia Khususnya perempuan Indonesia gitu Jadi disini kita juga karena itu kita mengambil tema perempuan bernyanyi Karena para perempuan ini sebenarnya juga sudah menyuarakan diri mereka gitu Dari berbagai genre itu gak hanya laki-laki tapi perempuan juga bisa berkarya di genre-genre tersebut Seru banget ini adalah salah satu tempat wadah yang menurut saya, saya sangat senang ada Bisa buat kita menampilkan segala macem ya Bisa apa ya Apa ya mu? Pagelaran semuanya maksudnya kita jadi punya tempat yang nyaman gitu Terus udah gitu juga bisa menampilkan segala bentuk kesenian gitu Jadi gak hanya musik aja tapi juga teater, tari, apapun gitu Dan tempatnya juga sangat strategis jadi di mall dan gratis jadi orang-orang bisa lebih Betul Mengapresiasi seni juga dan para penikmat seninya juga bisa dengan bebas datang kesini ya Kita juga senang karena undang teman-teman tuh gampang bisa daftar via online juga gitu Kita bersyukur banget sih ada tempat ini Konsepnya juga bagus karena kan ini lebih siapapun yang main disini kan sebenernya harus mengusung nama-nama Indonesia juga Tradisional Indonesia jadi disitu juga bagus karena akhirnya kita juga mengajak masyarakat-masyarakat sekitar Terutama yang lagi berada di mall ini untuk appreciate apa yang kita punya di Indonesia gitu Berikutnya langsung ngajatan pemenunggu lebih lama lagi Ini dia Kamila featuring Marsila Andris dan Eva Fahir Tepuk tangan yang paling kencang Harapannya mungkin kalau buat anak muda ya memang kalau bagi saya sendiri kesenihan Indonesia di bidang apapun lah ya Itu salah satu yang variasinya paling banyak Even di dunia juga menurut saya ini yang variasinya paling banyak juga Karena kita negaranya juga luas dari Sabang sampai Merauke Rasnya juga banyak penduduknya juga banyak gitu Jadi memang kita harus melestarikan dan juga kita juga harus combine juga sama modernitas gitu Nggak cuma melestarikan aja tapi kita juga renew juga gitu apa yang udah ada Jadi selalu up to date juga hasil karya-karya anak bangsa ini gitu Kami Kamila Cinta Budaya Cinta Indonesia